Halo murid-murid, hari ini Miss Diana akan membahas workbook halaman 64 dan 65 pada pelajaran matematika. Sekarang buka workbooknya halaman 64. Unit 6.5 Comparing Masses ataupun membandingkan masa atau membandingkan berat. Nah, jika pada timbangannya seperti ini, maka jika timbangannya yang ke bawah atau yang lebih turun ke bawah itu menandakan benda tersebut itu lebih berat. Sedangkan yang di atas itu lebih ringan. Oke, kita masuk ke number 1. Take the heaviest object on its scale. Nah, kita lihat yang A. Di situ ada fresh milk sama bowl. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa kotak susunya itu lebih rendah daripada bola. Yang berarti susu itu lebih berat daripada bola. Maka kita take the fresh milk-nya ataupun di susunya. Nah, yang B. Di sana ada gambar seorang bayi dan juga seorang anak perempuan. Bisa kita lihat bahwa bayi tersebut berada di timbangan yang lebih tinggi. Sedangkan anak perempuan timbangannya itu lebih rendah. Yang berarti anak perempuannya itu lebih berat. Maka kita take di anak perempuannya. Nah, now number 2. Take the heaviest fruit in each group. Nah, kita lihat yang A. Di sana ada mangga, ada anggur, dan juga ada semangka. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ antara mangga dan anggur. Mangga di sana timbangannya lebih rendah daripada anggur. Yang berarti mangga lebih berat daripada anggur. Kemudian dibandingkan lagi mangga dan semangka. Nah, bisa kita lihat bahwa semangkanya lebih berat daripada mangga. Yang berarti di antara mangga, anggur, dan semangka. Yang paling berat itu adalah semangka. Kita take di semangkanya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang B. Di sana itu ada buah nenas, pisang, dan jeruk. Kita lihat gambar yang pertama. Di sana itu ada perbandingan antara nenas dan pisang. Bisa kita lihat bahwa nenas lebih berat daripada buah pisang. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. Pisang dan jeruk. Bahwa pisang lebih berat daripada buah jeruk. Maka dari sini sudah bisa kita dapat kesimpulan bahwa Buah nenas lah yang paling berat. Maka kita tik di buah nenasnya. Now, page 65. Number one. Fill in less than or more than to complete the statement. Nah, yang artinya kita itu harus membuat tanda lebih kecil ataupun lebih besar pada statement di bawah. Nah, kita lihat di sana itu ada empat benda ataupun empat barang. Ada beras, ada gula, ada kentang, dan juga ada tepung. Nah, di sana kita lihat dulu di timbangan yang pertama. Itu beras dan gula. Beras lebih berat daripada gula. Karena timbangan beras tersebut lebih rendah daripada gula. Gambar kedua. Kentang dan beras. Kentang lebih berat daripada beras. Dan yang terakhir itu antara tepung dan kentang. Tepung lebih berat daripada kentang. Kita masuk ke yang A. Antara beras dan gula. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa beras lebih berat daripada gula. Maka kita buat tanda lebih berat. Ataupun lebih besar. Yang B. Antara tepung dan kentang. Tadi juga sudah misbilang bahwa tepung lebih berat daripada kentang. Maka kita buat tanda lebih besar. Nah, sekarang yang C. Antara gula dan kentang. Kita lihat gambar yang pertama. Beras lebih berat daripada gula. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Kentang lebih berat daripada beras. Nah, dari kedua gambar tersebut saja. Kita sudah dapat menyimpulkan bahwa gula lebih ringan daripada kentang. Buat tanda lebih ringan. Yang D. Antara beras dan tepung. Kita lihat gambar yang kedua. Antara kentang dan beras. Kentang lebih berat daripada beras. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga antara tepung dan kentang. Tepung lebih berat daripada kentang. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa beras lebih ringan daripada tepung. Buat tanda lebih kecil. Now, number two. Jenny has with these objects using counting cubes. Nah, di sini Jenny sudah menimbang beberapa buah-buahan tersebut. Kita lihat yang pertama itu nenas. Nenasnya itu setelah ditimbang beratnya 500 gram. Yang kedua itu apel. Nah, berat apel itu 125 gram. Dan yang ketiga itu pisang. Berat pisang itu 100 gram. Dan yang terakhir itu mangga. Berat mangga itu 200 gram. Kita lihat yang A. Which object is the heaviest? Nah, yang paling berat di sini itu buah apa? Pineapple. Ya, benar. Yang paling berat itu adalah pineapple. Ataupun nenas. Kita tulis sama-sama pineapple. Yang B. Yang B. Which object is the lightest? Nah, buah apa atau benda apa yang paling ringan? Banana. Ya, benar. Yang paling ringan itu adalah banana ataupun pisang. Kita tulis sama-sama. Banana. Yang C. Write the objects in order from the lightest to the heaviest. Nah, kita baca sama-sama buah yang paling ringan sampai yang paling berat. Banana. Apple. Mango. Pineapple. Ya, benar. Kita tulis sama-sama ya. Banana. Apple. Mango. And pineapple. Nah, sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini mengenai timbangan. Nah, Miss Harap kalian di rumah belajar lagi ya mengenai lebih berat maupun lebih ringan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.